Alright, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Festival Mahakarya. Nah, untuk teman-teman yang baru join, Festival Mahakarya adalah sebuah rangkaian festival pendidikan di mana kita bakal ngediscuss masalah pendidikan dan kemudian youth development bersama beberapa narusumber-narusumber yang kita pikir capable untuk berbicara masalah youth and education. Nah, tadi siang, teman-teman udah belajar bareng salah satu narusumber kita yang kebetulan bekerja di Silicon Valley ya. Bagaimana beliau menitik karirnya dari studi segala macam sehingga akhirnya menjadi seorang yang dipertimbangkan dalam dunia ekonomi di Silicon Valley. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal sharing-sharing bareng dua orang narusumber kita. Tapi sebelum itu, saya pengen ingatkan teman-teman semuanya untuk menuliskan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ke beberapa narusumber kita. Anyway, siapa sih narusumber-narusumber kita kali ini? Ada dua orang. Kalau teman-teman yang udah ngeliat pamfletnya, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, saya perkenalkan dari yang perempuan dulu deh. Jadi, beliau adalah seorang seniman, musisi, saya bingung ya, deskripsikan, karena banyak misalnya. Jadi, musisi iya, musisi iya, kemudian moralis ya beliau. Saya misalnya gak tau moralis, ada gak sih? Nah, penggiat pendidikan juga, beliau juga aktif di gerakan atau isu-isu kemanusiaan dan pendidikan. Dan juga beliau juga salah satu pengisi acara ya di televisi. Jadi, beliau multi-talented lah. Nah, beliau menyelesaikan studinya di Multimedia University Malaysia dan kemudian beliau berkarir di Indonesia. Jadi, selepas dari studi, beliau pulang ke Indonesia, kemudian berkarir di Indonesia. Dan menurut saya ini menarik karena beliau lintas sektor nih. Jadi, biarpun studi misalkan di multimedia, tapi kemudian potensinya atau kapasitasnya kemudian diverse, beragam. Nah, kita akan belajar nih gimana caranya memaksimalkan potensi diri kita. Jadi, gak melulu teman-teman yang kuliah misalkan di studi A gitu, harus jadi A gitu ya. Kita akan belajar bagaimana beliau switching atau diversing kapasitinya. Please welcome Ciki Fauzi. Hai, Assalamualaikum, Kak Indra, dan semua yang menonton. Manggirnya Kak Indra ya. Thank you. Ya, Indra aja Cik. Kita nampaknya lebih enak pakai Indra aja. Indra trikat. Nampaknya aja biar gue pura-pura muda, Kak Indra. Oke Cik, bagus. Silahkan. Jadi, lagi disibuk apa Cik? Belakangan, buku perang-home ya. Lagi sibuk ngisi webinar sama festival Mahataria sekarang. Iya. Macem-macem sih. Macem-macem sekarang. Gitu ya? Iya. Jadi, di sini banyak bisanya. Anyway. Nah, Cik, salah satu narasumber kita juga adalah seorang yang aku pikir ngulik talentif. Jadi, beliau adalah founder dan CEO dari Prod Media Group. Nah, dia adalah orang dibalik, kalau teman-teman tahu, Volkatif dan Prod Project ya. Yang saat ini jumlah subscribernya lebih dari 1 juta followers. Melalui sosial media, ia mendobrak ya, bimbing batasan dan memberikan perspektif-perspektif baru kita tentang adanya value dibalik sebuah fenomena. Nah, beliau konsen di bidang storytelling nih. Nah, tapi dengar-dengar beliau sih sebenarnya S1-nya nggak relate ke sini-sini amat. Nah, tapi kita akan bahas ya. S1-nya jelasan apa, kemudian kenapa bisa kemudian nyemplung di dunia digital semacam inilah. Please welcome TriVetSemble. Halo, Pat. Halo, semuanya. Halo, guys. Halo, dong. Halo, dong. Halo, dong. Jadi, kali ini... Jadi, kali ini Ciki dan TriVet, untuk teman-teman semuanya, silahkan bertanya, silahkan tulis pertanyaan ke teman-teman semuanya. Kalau ada yang ditanyakan, ke Ciki dan TriVet. Anyway, karena nampaknya kita lebih enak berdua-berdua saja frame-nya, karena kalau tiga tuh penuh gitu ya, bingung kita ngeliat. Nah, jadi kita akan mulai dulu ke TriVet dulu deh, Ciki. Oke. Oke, Vet. Coba tolong ceritakan, Vet. Jadi, awal-awal memulai atau ide untuk membuat Proud Media Group tuh apa sih, Vet? Ya, awalnya tuh sebelum Proud Media Group masih Proud Project ya, sampai akhirnya evolved. Nah, jadi, visi-misinya tetap sama, Proud Media Group sama Proud Project, di mana visi-misinya itu sama berawal di satu cerita nih. Ada beberapa cerita yang menginspirasi gue sih, ini gue kasih tau salah satunya aja ya. Jadi, ini salah satu cerita kenapa gue terinspirasi untuk bikin si Proud Project dan Proud Media Group dan lain-lainnya itu loh. Jadi, ini tuh berawal dari satu orang, dia orang Perancis nih, namanya Mas Robin. Dia mau jadi pakai, nggak pakai mas. Jadi, dia orang Perancis tinggal di Indonesia. Ya, ngomongnya gue loh, menarik banget nih orang. Ini menarik banget pokoknya. Terus, dia orangnya lucu, terus suka ngomong, dan dia suka banget sama traveling. Dan, suatu hari, dia bawa orang tuanya dia, yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Perancis, untuk traveling ke Tanatoraja. Tau kan Tanatoraja situ tuh. Terus, udah gitu dia sama orang tuanya, nyampe kota Tanatoraja, mereka nyetir kurang lebih 25 km lebih dalam lagi dari Tanatoraja. Jadi, masuk ke perbesaannya Tanatoraja lah. Udah bener-bener rural banget lah, dia sampai bilang, dia nggak tau di mana, apa namanya, dia kalau misalnya pinpoint di map, dia nggak tau itu di mana. Terus, abis itu dia ketemu sama satu sawah. Sawahnya bagus banget. Ya, biasa lah kalau misalnya turis gitu, ketemu sesuatu yang bagus. Biasanya turun dulu foto-foto. Ya kan? Terus, abis itu, di sawah itu tuh ada satu petani, udah tua. Terus, dia mengarah ke mereka. Mereka bertiga nih, si bapak petani ini. Dan bapak petani ini, nyadar kalau misalnya orang tuanya Mas Robin, ngomong bahasa Perancis. Terus, diajakin ngomong bahasa Perancis. Secara conversation. Dan, lancar. Kaget. Mereka semua kaget. Si bapak ini bisa ngomong bahasa Perancis, kok orang yang nggak bisa bahasa lain selain bahasa Perancis? Habis itu, yaudah. Si siapa namanya? Mas Robin ya, nanya, Bapak, kok bisa bahasa Perancis? Pake bahasa Indonesia ditanya gitu kan. Terus, si bapak ini ngomong, oh iya, waktu itu saya baca. Jadi, ada buku dibuang di pinggir sawahnya dia, buku bahasa Perancis gitu. Terus, seuruhnya dia baca. Dan akhirnya dia bisa ngerti tentang, apa namanya, bahasa Perancis secara conversation. Cuma gara-gara dia baca itu. Terus, ditanya lagi, emang Bapak lulusan mana? Oh, saya cuma lulusan SMP. Dia bilang kayak gitu. Terus, dari situ juga, si Mas Robin ngomong, ya inilah salah satu bukti, kalau misalkan pasti banyak banget orang di luar sana yang mirip kayak si Bapak Petani ini. Punya potensi, tapi nggak punya opportunity. Nah, dari situ gue kepikiran, itu jadi kayak aha momennya gitu loh. Wah, mungkin ini proyek dan proyek media guru arahnya bisa ke sana. Kita pengen jadi jembatan antara opportunity sama potensi. Karena kita ngeliat sendiri, banyak banget. Kalau misalkan di proyek media guru, proyek media guru itu kan simpelnya banget adalah media holding company yang bantu investasi sana-sinilah untuk bisnis-bisnis kreatif. Yang masuknya ke talent juga, ke talent manajemen, musisi. Masuknya juga ke media, masuknya juga ke creative agency. Nah, dari situ kita mikir ya, mungkin dengan adanya kita, kita bisa jadi penghubung antara konten, konten kreator dengan finance, dengan apalagi itu, dengan social capital, dengan juga influence. Dari situ mereka bisa besar. Karena gue selalu percaya kalau misalkan dengan tiga ada, untuk memperbesar sesuatu, kita harus punya tiga kapital kan, finansial, social, sama influence. Social itu network loop. Influence itu lebih ke, apa namanya, orang-orang denger gak sih kata-kata lu? Nah, dari situlah kepikiran, bikin proyek media group. Bet, 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 sebelum kita lanjutin. Kamu kan ngelesaikan S1-nya di US ya? Ya, betul. Jurusan apa sih, Bet? Sosiologi. Do you think ini masih relate gak dengan proyek? 10% ya. Yang gue pelajari gue merasa 10% ya, tapi 90% not really. Oke, good. Jadi, hanya 10% yang relate, 90%-nya enggak sesuai ya? Ya, tapi the 10% itu the very mighty 10% ya, yang bener-bener kita akhirnya kepake banget untuk si proyek media group ini nih. Oke, oke, menarik. Oke, jadi seorang privet yang lulus di jurusan sosiologi, kemudian aktif sekarang di dunia, aku bisa bilang digital gak sih, Bet? Ya. Kreatif industri yang lebih ke digital lah. Yes, kreatif industri yang lebih ke digital, dan satu hal penting ya, tadi aku catat adalah banyak orang yang punya potensi tapi gak punya opportunity. Nanti kita akan discuss juga, Bet, masalah yang sekarang lagi booming itu masalah privilege. Tapi nanti ya, Bet-nya. Kita abis ini kita discuss masalah itu, Bet. Anyway, aku pengen denger tanggapan Ciki nih. Cik, jadi citri Bet tadi discuss bahwa banyak orang yang punya potensi, tapi gak punya opportunity. Nah, kalau aku lihat dari background-nya Ciki kan, Ciki ini kolaborasi keduanya, saya pikir. Punya potensi, punya opportunity. Nah, tapi sebelum itu, jadi Ciki itu S1-nya di Malaysia. Malaysia. Ngambil apa, Cik? Animasi. Ngambil animasi. Oke. Di animation lebih tepat ya. Makanya dulu aku kerja di Upin-Ipin. Tiga tahun. Oke, nah ini menarik. Jadi nama Ciki, salah satunya yang masuk di telinga aku. Masuk di Indonesia gara-gara Upin-Ipin ya. Karena dia final. Aku sekarang, lo orang mikir gue yang bikin Upin-Ipin. Gue udah resign dari 2012, coba. Oke. Jadi, Ciki adalah orang yang kemudian mengambil jurusan multimedia, fokus di animasi. Dan apakah Ciki ngerasa apa yang Ciki lakuin sekarang relate dengan apa yang dulu Ciki studi? Selalu ada manfaat yang bisa diambil sih walaupun gak relate-relate banget sebenernya. Kayak dulu kan aku ngambil studinya animasi karena emang suka banget seni. Jadi dari dulu, ketika orang belajar serius, gue tuh gambar. Ini harus aku ya, atau boleh gue? Whatever, whatever. Gue juga apa-apa. Jadi kayak misalnya orang lagi serius belajar tuh, gue tuh biasanya gambar. Terus waktu SMA, biasanya teman-teman tuh suka bilang tolong aku tuh buat ngerjain kayak tugas-tugas seni rupa mereka, atau seni musik gitu. Nah, akhirnya pas harus ngambil kuliah, tadinya emang pengen banget seni murni di ITB. Itu les gambarnya, di Red House tuh sampai udah 2 tahun. Tapi pengennya tuh seni patung sama seni lukis. Cuman, gak dapat restu dari orang tua. Dan aku kan tipe yang gak bisa melangkai restu orang tua. Jadi, selalu nyari celah nih, gimana titik temu antara maunya aku sama restu orang tua. Akhirnya, pas diskusi, ngeliat ada jurusan animasi. Karena dulu kan di Indonesia belum ada banget ada jurusan animasi. adanya tuh sekolah les animasi, kayak Hello Motion, terus itu D1 atau D3. Itu bukan S1. Terus paling deket, dan bagus ternyata, dan gak gitu mahal, bahkan lebih mahal kampus swasta di Jakarta loh. Itu di multimedia university, parsial negeri. Jadi punya istrinya Mahathir Muhammad, Dr. Siti Hasma. Dan yaudah, akhirnya aku ke sana. Ada beberapa senior juga yang udah kuliah di sana. dan iya, kayak surprisingly, itu salah satu kampus yang parsial negeri dan bagus. Terus waktu itu ada senior aku, dia dari final year projectnya, dapet investor, jadi investornya tuh dari menang grant gitu di Malaysia. Apa ya, dari MDEC atau apa? Aku lupa sih, jadi kayak back cafe Malaysia gitu. Nah, terus akhirnya bikin lah itulah sekopak production, produce upin-ipin. Nah, yaudah, akhirnya terjadi perkrutan tuh di junior-juniornya. Nah, aku tuh sesimpel junior yang mau bantuin senior. Karena, wah ini senior gue bikin kartun nih, karakter animation. Jadi, kalau animasi kan dibagi tiga intinya. Ada motion graphic, ada karakter animation yang aku ambil gitu, fokusnya di karakter animation, sama visual effect. Visual effect tuh kayak buat visual effect film-film gitu. Nah, aku emang fokusnya di karakter animation, terus emang ngambilnya di laskopak production, karena aku suka banget kontennya upin-ipin, itu seperti kayak menciptakan moral yang baik untuk anak-anak. Aku selalu ada hati buat hal-hal yang berkenaan sama anak-anak, jadi aku gak ngambilnya emang gak ke iklan, yang motion graphic gitu. Nah, terus pas aku di sana, culture-nya tuh aku kayak ngerasa cocok gitu. Dan yaudah, akhirnya dari 2009 sampai 2012, waktu itu pulang juga karena emang pengen bikin sama teman-teman, walaupun akhirnya bangkrut tahun 2015. Gitu ya, itulah hidup. Dari situ baru explore hal lain, karena emang harus nyambung hidup ya, aku harus tetap berpenghasilan. Karena emang pada saat itu kita tuh gak gitu ada ilmu bisnis. Ilmu bisnis tuh kayak tough banget. Dan ya mungkin kebanyakan orang kreatif ya, ya akhirnya udahan sih tahun 2015. Terus kebetulan emang pas pulang ke Indonesia 2012, kan aku jaga produksi tuh di kantor aku yang sama teman-teman Monso House yang animasi animation house. Terus income tuh biasanya buat operasional kantor, kita masih semuanya trial and error lah buat bayar anak-anak yang kerja di sana, anak magang, dan lain sebagainya. Kita banyak ngambil tuh anak magang dari SMK 4 Malang. Itu kayak, wah, salah satu favorit kita. Jadi kita banyak dibantu juga sama animator-animator yang udah senior di Indonesia, gitu, yang bikin kuku rokyu, bikin macem-macem lah, gitu. Kebanyakan di daerah, jadi mereka rekomen junior-juniornya buat kerja di kita. Dan itu kan harus digaji. Jadi income buat animasi buat operasional kantor. Jadi aku hidup tuh dari ngemural, emang dari dulu. Terus bikin album juga dari duit ngemural, terus ketemu sama Mas Iga Mas Hardy yang sekarang barat suara, dulu Mas Iga belum barat suara. Dan Mas Iga mau bantuin secara sukarela, baik banget, karena aku nggak punya duit. Jadi dikenalin sama temen terupalah aku di SMA 6 dulu, namanya Ichi Lama Putih. Mereka berdua vokalis barat suara, temen baik aku atau SMA. Gitu. Nah terus udah, Mas Iga produs aku sukarela gitu, sampai terakhir aku udah ada duit, aku ambil transfer ke istrinya, dia kagak mau. Gitu. Jadi emang baik banget sih. Alhamdulillah suka dipertimbangkan. Ya gitu, kenapa intinya biar bisa hidup, Mas. Bisa hidup? Oke. Oh, masanya. kita mesti survive hidup. Iya, karena Conan katanya, kreativitas muncul itu ketika kita di masa survival, iya nggak sih? Iya, pastinya. Dan, dan, Cik, aku penasaran ya, kan Cik kan apa? Kurang lebih in line ya, masih di dunia kreatif, seni, dan segala macam. Pernah nggak sih ngalami stuck gitu ya, ketika menentukan pilihan, gini, aku nih, uang nggak ada. Kemudian, abis lulus, aku bingung. Pernah nggak sih, Cik? Iya, iya. Kok gue pernah bangkrut? Gila, pusing banget. Oke, yang gue lakukan adalah, emang, sebenarnya, jujur ini, gue bilang sekarang nih, orang suka bilang gue inspiring, gue tuh bingung, gue tuh nggak inspiring, gue tuh cuma sesimpel nyambung ide uang, intinya. Bener deh, orang tuh kalau misalnya, udah di tahap ini, lo akan, kayak, oke, gue bisa apa gitu. Nah, pada saat itu, kayak, yang gue lakukan, ya ini mungkin rada agamis ya, tapi emang, gue tuh orangnya, kayak, misalnya gue berpegang sama, kekuatan sedekah, gue nggak tau ini nyambung atau nggak, cuman, gue cerita dari sisi gue ya, pada saat duit gue udah tinggal dikit gitu, udah deh, gue sedekahin dalam nominal gede gitu, gue cuma kayak pengen berharap ridha Allah, terus, gue rasa, cara bounce back itu udah nggak bisa ke bawah lagi, salah satu secara ke atas. Terus, kayak emang kebetulan, pas pulang ke Indonesia, gue aktif di gerakan-gerakan turunannya Indonesia Mengajar, kayak gue kenal temen Lok Kamri, dia tuh pengajar muda di Nunukan kan, Desa Sekikilan gitu, kayak, gue banyak bergerak dengan teman-teman, IM lah gitu, salah satunya, Indonesia Mengajar, Dompek Duafa, dan lain sebagainya, kayak gue ngerasa, cocok dengan energi positif mereka, dan, ketika gue berkumpul sama mereka tuh, gue kayak, nggak jadi, gimana ya, nggak jadi orang kekurangan, ya kan banyak orang, gue ngerasa, kemotivasi terus, untuk bisa menebarkan manfaat, dari apa yang Allah titipin ke gue, walaupun nggak seberapa, walaupun gue sengklek-sengklek juga, gitu sebenarnya, nah, lalu, pada saat itu, gue diliput, Lentera Indonesia, itu adalah sebuah program, di Net TV, waktu itu, gue lagi ngisi pelatihan guru, di, aduh, lupa gue desanya, gue kayak sering ke desa, sampai lupa, desa Uwe, itu kayak NTT gitu, kupang, 6 jam lagi, kalau nggak salah, nama desanya Uwe, itu deh, nah, yang, air aja susah, dan lain sebagainya, dan, waktu itu, gue lagi ngisi materi, brain-based teaching, pelatihan guru, di sana, jadi, kayak metode belajar kreatif, memanfaatkan lagu, games, dan lain sebagainya, dan, kebetulan, gue emang, kalau ikut Ruby, Ruang Berbagi Ilmu, tuh, handalnya tuh, di yang kreatif-kreatif itu, nah, diliput Net TV, Lentera Indonesia, lalu, pada saat itu, tiba-tiba dihubungin lagi, Kak, kita, pengen pakai host nih, buat acara kita, yang udah ada sebelumnya, namanya Muslim Traveler, nah, kita kali ini, pengen coba pakai host, tapi hostnya yang bisa diajak susah, kita kepikiran kaciki, karena bisa hidup di NTT, yang air aja susah, dan listrik gak ada, hah, oke, tapi belum ada sponsor, Kak, oke, pertama, liputannya emang mau kemana, ke India, oke, itu mah kampung gue, gitu, kakek aku kan dari India, kan, gitu, jadi emang udah biasa, susah kayak di darah gue, nah, terus yaudah, liputan ke India, kita sel dulu, kita sel dulu, karena banyak pertanyaan nih, nanti nih, jadi, jadi, kalau dilanjutkan, bisa lanjutkan nih, cik cerita nih, karena cerita hidupnya panjang banget, tapi yang aku highlight adalah, seorang ciki, yang kalau kita kenal sekarang, itu tidaklah, take it for granted, gitu ya, jadi, emang dia bounce back, dari yang kemudian dulunya, ya, minus ya, bukan lagi nol ya, bahkan minus mungkin bisa jadi, dan kemudian, karena, punya jiwa sosial, dan, pada akhirnya itu yang secara tidak langsung, growing up ciki, menjadi seorang yang kemudian dikenal sebagai, influencer juga di bidang kemanusiaan, dan pendidikan, dan mungkin itu juga yang memuluskan karir ciki ya, sampai hari ini ya, oke, iya sih, gue selalu percaya, ada pertolongan yang, hold on, gak bisa diprediksi, karena itu gue ngalamin banget di hidup, aku sepakat, aku sepakat, kekuatan sederhana, oke, aku pengen ke, aku pengen ke, tri-fet dulu nih, tri-fet, karena tri-fet itu juga, banyak nge-highlight orang-orang yang marginaliskan, yang orang-orang yang, yang kemudian, ya, ya, less fortunate lah, di tutupan, dan, gimana sih, apa, tanggapanmu ya, terhadap kayak, teman-teman yang mungkin tidak punya, mungkin punya potensi, tapi tidak punya opportunity, gitu kan, gimana seorang tri-fet, mampu scale up mereka, atau, mungkin tri-fet sendiri punya cerita-cerita semacam itu, gimana, Oke, ini, ini bakal, gue bakal ngomongin ini, bukan ke bagian yang marginaliskan community ya, ini bakal ngomonginnya lebih ke, musisi, ini salah satu case study, yang pernah terjadi sama kita, jadi, waktu itu, gue ngeliat, jadi gue, salah satu anak perusahaan yang proud media group, namanya Dominion Entertainment, itu tuh, jadi talent managernya, salah satu band, namanya Realty Club, jadi, band ini tuh, gue ketemu, sama vokalisnya, ngobrol-ngobrol, sempat gue interview juga, untuk Pratt Project, terus, yaudah, dari situ kita, apa namanya, bener-bener, sering, tuker-tukeran ide, terus abis itu, kadang dia main di acaranya kita juga, dan one day, gue nyadar, ini band underpaid banget nih, karena waktu itu, gue ajakin dia, waktu ke acaranya kita, ini, apa namanya, viewersnya udah lumayan, tapi harganya super-duper, terlalu murah menurut gue, kalau dibandingin sama band-band lain, terus gue mikir, gue ngobrol-ngobrol, gue tanya lagi, emang problemnya apa? Oh problemnya adalah, mereka semua kreator, mereka gak ada otak bisnisnya, gitu loh, nah dari situ gue mikir, oke, mungkin di sini gue bisa bantuin nih, jadi potensi yang mereka gede banget, tapi opportunity-nya mereka tuh ketahan, gara-gara mereka gak punya, opportunity untuk mereka bisa grow, itu ketahan, gara-gara mereka gak punya, tim yang bisa ngurusin bisnisnya sendiri, gitu loh, terus yaudah, akhirnya gitu, gue ngomong sama dia, gini deh, gue urusan bikin talent management, namanya, waktu itu Lifehouse, saya belum ganti nama ya, namanya Lifehouse Entertainment, terus mau gak, gue yang manage, kalau misalnya gue yang manage, gue bakal bantuin, untuk ya fokus ke bisnisnya, semua bisnis developmentnya, gue pegang lah, sama media-media, kita bantuin juga, masukin ke media-medianya kita, terus yaudah, dari situ, terjadilah kerjasama ini, dan yang terjadi adalah, dalam waktu 3 bulan, revenue-nya mereka naik, bisa 3-4 kali lipat, yang biasanya, apa namanya, kurang lebih, aduh, gak bisa sebut, angka ya disini ya, biasanya, dari segi ini deh, dari segi manggung, manggung itu paling 4 kali, sebulan, itu paling mantep, ini terakhir, pas, hitung Desember ya, jangan hitung pandemi, karena pandemi udah gak ada nih, pas Desember kemarin, itu manggung bisa sampai, 12-15 kali, gitu loh, jadi naik 3-4 dalam waktu, even a year, gitu loh, jadi itulah yang terjadi, kalau misalnya, kita bisa bener-bener tahu, apa namanya, tahu potensi orang, dan tahu opportunity mereka, opportunity mereka yang miss itu gimana, itu yang kita lakukan sih, jadi kembali lagi kan, potensi ketemu opportunity, itulah terjadi, bisa, itulah dimana orang-orang bisa scale up, dan tidak harus mereka yang punya opportunity, bisa jadi orang lain ya, itu penting, itu rumus bagus banget sih, tentu menjadi bebisnis di usia muda, kan pasti banyak tantangan ya, kalau tadi Ciki bilang, dia bangkrut, uangnya masuk hanya untuk operasional, kalau Tri-Vet pernah gak sih, ngalami hal-hal kayak gitu, Bet? Pernah hampir, dua kali hampir, yang pertama, itu Proud Project masih 3 bulan, terus gue ngeliat, apa namanya, duit tinggal 7 ribu di ATM, ditarik aja kagak bisa kan, pokoknya sedih banget deh, waktu itu bener-bener, waduh, ini gimana ya, cara gue survive ya, ini gimana cara gue pulang ya, gue bingung kan, tapi waktu itu untungnya, masih ada saldo, di, apa namanya, di ojek online gitu lah, yaudah masih bisa pulang untungnya, terus abis itu udah, kerjanya nangis setiap malam, aduh gimana ini, cara gue survive ya, walaupun disitu gue bangkit, gara-gara, ada satu DM yang bilang ke gue, kalau misalkan ke Proud Project ya, bukan ke gue, dibilang terima kasih untuk siapapun yang bikin Proud Project, karena, hari ini gue gak jadi bunuh diri, karena gue, come across si Proud Project ini nih, nah itu tuh satu tuh, gue langsung, disitu gue langsung merasa, oh berarti gue ada value-nya disini nih, gue harus tetap jalanin terus-terusan, entah gimana caranya, dan akhirnya gue, yang gue lakukan adalah, gue kontak brand, kontak, apa namanya, korporat-korporat yang punya duit, untuk gue ajakin kerjasama, jadi 100, kurang lebih 100 lebih lah gue kontak, dan akhirnya ada satu, yang mau ngajakin gue kerjasama, dan itu akhirnya, hah, kita bisa nafas, gitu tuh, abis itu, setahun lalu, gue kena tipu, wah kena tipu yang gak enak banget nih, ini si Runi nih, Runi tau nih, Runi IDNL, dia tau nih, karena dulu, dia masih kerja di Proud, dan dia merasakan banget nih, mungkin dia udah cerita ke lu, jadi gue kasih singkatnya aja ya, ada, ada orang, approach gue bilang, ya ini gue ada project nih, gue tanya, project apaan, adalah bikin PR campaign gitu, terus gue tanya, emang budgetnya berapa, dia bilang 200 M, gue langsung, hah 200 M, 200 miliar, ya 200 miliar, terus lu mau ngapain, lu mau gue ngapain, gue pengen lu kelola budgetnya, gue bilang, hah gue yang kelola budgetnya, terus, karena saya anak bodoh, yang masih muda, ya sekarang masih, masih yang foolish lah, sampai sekarang juga, gue mikir, oke ayo sini lanjut, lanjut tuh kan, terus, udah tanda tangan segala, udah tanda tangan tuh, udah ada PT, mereka udah ada PTnya, kita udah ada PTnya, udah jelas tuh semuanya, sampai mereka waktu itu kasih ada, apa namanya, ngasih liat ini, ini ada, ada bukti transfer, duit udah masuk kita, tinggal kita offer ke lu, terus yaudah gue jalan, ternyata gak dibayar, sampai sekarang, orangnya ngilang, padahal gue udah keluarin duit banyak, gue udah nombok-nombok sana sini, projeknya berjalan, tapi gak dibayar, akhirnya berjalan, untuk fase satu, jadi untuk, apa namanya, fase satunya dulu, udah berjalan, tapi udah, gak dibayar sampai sekarang, dan itu ememan, yang musuhnya dibayar itu ememan, sampai sekarang gak dibayar, dan itu gue nungkinya ruki mampus, gue sampai, apa namanya, wah, itu bener-bener, hari yang gak, apa namanya, 2019 itu, tahunnya gak bakal gue bisa lupain, even ruginya, apa namanya, turnya lebih parah, daripada pandemi, pandemi sekarang kita gak perlu PHK, kita gak perlu apa-apa, tapi dulu tuh, wah, gila, gue sampe ngomong sama karyawan, guys, gimana nih, gue gak bisa bayar kalian, yang pasti untuk 3 bulan, untuk, nyawa gue untuk bayar kalian, tinggal beberapa bulan, kalian boleh stay, kalian boleh pergi, dan akhirnya, untungnya, apa namanya, orang-orang pada stay, dan akhirnya, orang-orang pada bilang, oke deh, gue bakal, apa namanya, gue bakal coba, yang kontraknya habis, cabut, tapi yang sisanya, yang harus gue bayar, tetap stay, itu gue seneng banget, pas itu tuh, dia bilang, ya Fet, gak apa-apa, lu gak usah bayar gue dulu, gak apa-apa, kita cari duit bareng-bareng, dan kita coba, apa namanya, kita coba bener-bener, fix this, from the ground up, bareng-bareng lagi, itu gue merasa kayak, wah, terharu banget, itu kayak film-film, lagi di film-film gitu loh, rapat itu gue bener-bener kayak, wah, thank you banget loh, thank you banget loh, dan akhirnya 3 bulan, caranya kita bounce back, dari yang terpuruk banget, ya at least kita, apa, resilience dulu lah, kita resilience-nya dulu, sampai akhirnya bounce back, gimana sih, ada tipsnya gak sih, nomor 1, ini yang gue pelajari banget ya, kita harus berani, kalau misalnya di case-nya gue, gue harus berani untuk menjadi vulnerable, jadi, itu yang gue salah dari dulu, dari dulu, sebelum kejadian ini semua, gue selalu mikir, oh ya jadi leader tuh, gak boleh, gak boleh ngasih liat, kelemahan sama sekali, padahal gak apa-apa, walaupun gak boleh too much, ada certain point, lu gak boleh lewatin lah, ada garis terbatas, tapi itu yang gue lakukan, yang gue lakukan adalah, gue kasih tau ke karyawan-karyawan kita, gue jujurin, guys, kita, nyawanya cuma tinggal beberapa bulan, kita punya problem, mau di face bareng-bareng atau enggak, gitu loh, tapi kalau misalnya, gue gak ngomongin itu, gue bakal ngomongin, gue bakal coba, apa namanya, face ini sendirian, dan most likely, gue gak bakal kuat, karena yang namanya munusinya, mau itu Steve Jobs, mau itu Arnold Schwarzenegger, mau itu, siapapun, gue yakin, kalau misalnya ada problem besar, gak bakal bisa dijalin sendirian, nah, step number one, itu adalah be vulnerable, harus benar-benar jujur, dengan perasaanmu sendiri, dan follow your pride, itu yang nomor satu banget, yang gue pelajari ya, dari situ yaudah, dari jalan, sampai akhirnya ketemu Roma, yaudah, itu sih simpelnya banget, oke, dan jalan itu beda-beda yang pasti, oke, menarik banget ya, Trived justru mengajarkan ke kita, bahwa, manusia itu, ada titik lemahnya, dan, sebaik-baiknya manusia adalah, kalau kita berani jujur ya, berani jujur dengan, orang-orang di sekitar kita, dengan titik lemah kita seperti apa, dan akhirnya kita, growing bareng ya, sebut kutipan menarik sih, di salah satu buku yang aku baca, bahwa, terlalu banyak otak, yang bisa kita gunakan, untuk menyelesaikan masalah kita, jadi artinya adalah, banyak orang lain, yang sebenarnya mampu menyelesaikan masalah kita, cuman kita kadang gengsi, dan kita gak mau kelihatan, rendah, kayak gitu ya, menarik banget, oke, kita siap-siap ke, dikini, oke, ini terakhir nih, sama istilahnya, istilahnya, kalau misalnya lu lagi sakit, lu harus tahu dulu, kalau lu sakit, lu harus mengakui, kalau misalnya lu sakit, baru lu berobat, ya kan, kalau misalnya lu sakit, tapi lu gak mengakui lu sakit, ya lu harus terus, istilahnya gitu, oke, good, good point, good point, oke, Cik, halo Ciki, iya, yoi, jadi, tri-fet Cik, itu, di TV bisnisnya, itu, banyak banget tadi bilang, bahkan dia gak mampu ke Jikari, ini sama kayak Cik, nah, tapi kemudian dia punya tips, cara bahwa, jadi mimpin itu, leader itu harus, iya, dan harus jujur gitu loh, Cik ya, harus jujur bahwa, kita punya kelemahan, dan kita butuh orang lain, aku pengen tanya Ciki nih, Cik, gimana sih cara Ciki bisa survive, dari, kegagalan atau rintangan, Cik, ada tipsnya gak, dari seorang Ciki? iya, tips gue tuh, itu, sedekah, gue percaya banget, soalnya kekuatan kayak gitu, dan udah ngerasain magicnya, sedekah itu ya, iya, jadi, kayak misalnya, gue ngerasa, kadang ya, kebaikan tuh, bisa seperti investasi rasanya, jadi ketika kita, ini, mungkin kesannya kayak, buku-buku, motivasi gitu ya, tapi sebenernya, enggak, jadi gimana yang ngomongnya ya, karena gue sering, ketika gue lagi, butuh bantuan, atau sesuatu, gue ditolong sama orang, yang, pernah, pernah gue tolong gitu, kasarnya kayak gitu, dan itu, pertolongan yang mereka berikan itu, bisa jadi, hal yang sangat amat, berarti buat gue, kadang-kadang, gak secara spesifik, pertolongan, tapi berupa networking, yang mereka, sambungkan ke gue, dan akhirnya, bisa berdampak baik, buat kehidupan gue, jadi, selama, kita nafas tuh, kalau bisa, dipakai untuk, membuat banyak, hal-hal baik, yang bermanfaat, karena kita gak tahu, mana yang kembali ke kita, terus kita juga, gak tahu, ketika kita tidur tuh, doa mana yang lagi didengar sama Allah, lagi didengar sama Tuhan, doa-doa baik buat kita, jadi, gue sih orangnya, kayak gitu ya, percaya banget sama kekuatan sedekah, percaya banget sama hal baik, karena, gue sendiri pun, sering merasakan pertolongan, dari hal-hal seperti itu, bahkan, gue bisa jadi host Muslim traveler, jalan 3 tahun ini, udah lebih dari 8 negara, yang gue gak pernah kebayang, gue kesana, maksudnya, bisa sampai sana gitu, dibayarin kantor lagi, itu salah satunya, cuma gara-gara, gue ngisi pelatihan guru, di NTT, dan itu kan, benar-benar menjadi relawan, kita membiayai diri kita sendiri, bahkan, boncos juga, karena gak mahal ya, kalau ke timur Indonesia, khususnya, tapi ternyata, Allah tuh menggantinya, dengan opportunity yang, wow, dan disana, jadi another good thing, kalau gue sih, kayak gitu, gue juga bingung, kalau harus dijabarin, seperti apa ilmunya, gue gak ada ilmu yang, seperti itu, tapi gue percaya banget, kekuatan kebaikan, dan sedekah, karena itu yang bisa, menamatkan gue, Alhamdulillah, ya, ya di, saya, aku sepakat sih, nanti kita akan konfirmasi, setiap masalah ini, cuman ada, buku yang, kalau Ciki juga pernah baca, Law of Retraction ya, jadi itu kayak Dharma, jadi kalau kita doing good, maka, alam akan membalasnya, dengan 10 kali lipat, lebih bagus, jadi, ya, aku kayak dengan, dengan hal semacam itu, anyway, Cik, belakangan kan, ada teman-teman, yang kemudian, merasa insecure, Cik, dengan potensinya, ngerasa kayak, dia terlahir dari, bukan keluarga siapa-siapa, gitu ya, kemudian tidak, tidak bisa studi, misalnya kayak Ciki, di luar negeri, kayak gitu ya, gimana sih, cara Ciki, gitu ya, tipsnya, agar teman-teman, bebas dari rasa insecurity, gitu sih, Cik. Oke, bebas dari rasa insecure, acceptance dulu kali ya, acceptance dulu mungkin ya, pertama harus menerima, habis itu, kalau udah acceptance, jadi, bisa ngejabarin gitu, isi kepala, kira-kira di breakdown, seperti apa ya, langkah-langkah, kecil yang bisa direalisasikan, kalau menurut aku sih, kayak gitu, jadi, dari acceptance, terus belajar, bersyukur, nerima keadaan, belajar mencintai, apa yang ada sih, di sekeliling kita, terus, abis itu, ambil itu, apa ya, jadi langkah-langkah, bikin small-small plan, yang bisa direalisasikan, kayak gitu sih, mungkin. Ya, jadi, kita menerima dulu, keadaan kita, gitu ya, bersyukur, gitu ya Cik ya, apapun itu ya, apapun itu, kemudian, kemudian, kita buat strategi-strategi, yang sesuai dengan sepatu kita, karena banyak orang, kemudian, pengen berlari, tapi lupa, sepatunya berbeda dengan sepatu orang lain, ya kan, sepatu Ciki jelas, berbeda dengan sepatu, kita harus menyesuaikan, dengan sepatu yang pas, dengan taki kita masing-masing, anyway, ada pertanyaan, dari teman kita, dari Nasha, apa, tips kah, agar rasa pede, dengan karya yang kita buat, ini sesuai dengan Ciki sih, karena kan Ciki banyak menghasilkan karya, gimana Cik, agar bisa pede? Bikin aja terus, simpel banget, bikin aja terus, upload aja terus, kan, kita nih sekarang, punya kemudahan ya, buat, masing-masing tuh, orang punya, media sendiri, buat memamerkan, karyanya, gitu ya, ada Instagram, ada Youtube, dan lain sebagainya, bikin aja terus, nanti dari situ, kita tahu, apa yang harus kita perbaikin, bikin aja terus, nanti lama-lama, kita bisa, menggayat orang-orang yang suka, sama karya kita, konten kita, kayak gitu, jadi, dulu, aku juga, mulai, dari gak pede, sama apa yang aku bikin, yang aku lakukan, aku bikin aja terus, jadi, suatu saat, nanti akan ketemu gongnya, yang dimana orang jadi ngeliat, karya-karya kita, yang udah kita buat, kayak misalnya, aku, suka bikin Youtube, tapi mungkin Youtube aku tuh, gak, 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 wow gitu, karena banyaknya di daerah, gitu, kayak gimana, misalnya, Idul Adha di Flores, yang, pulau yang, Islamnya minoritas, tapi ternyata gue sholat, Idul Adha tuh, dijagain sama polisi, yang katolik, gitu, aku ngerasain, kehangatan seperti itu, aku vlogin, tapi emang, mungkin, kurang menarik ke orang, karena, yang dilihat, desa, desa, terus gimana, kondisi desa, waktu itu, di desa temen lo, Kamri, di Nunukan, gimana, keadaan, misalnya Kamri, lagi memperjuangkan bangsal, dijadikan taman baca, untuk menemukan minat baca, vlog aku tuh, banyaknya isinya kayak gitu, buat beberapa orang, yang mungkin, ya, kapitalis banget, atau di kota-kota besar banget, itu kurang menarik, tapi tiba-tiba, ada di satu TV, ya, karena, ada yang bilang, aduh, ini desa lagi, desa lagi, padahal, ada point of view menarik, menurut aku, tapi, lama-lama itu menggaet, emang orang yang sefrekuensi, gitu, nah, tapi ada di satu titik, tiba-tiba, subscriber aku, jadi, emang gak banyak-banyak banget sih, kayak, 16 ribu, 16 ke ya sekarang, nah, itu tiba-tiba, karena waktu itu, ada satu vlog aku yang, viral, itu tentang fungsi Uyghurs di Turki, karena mungkin waktu itu, lagi happening banget, tentang nasib, teman-teman Uyghurs ya, kenapa teman-teman, karena emang, aku jadi kenal beberapa, mereka yang berhasil menyelamatkan diri, dari Cambria Education, terus, sampai, ditampung, di, sebuah kota di Turki, namanya, Kayseri, gitu, dan, waktu itu kita ngeliput, buat Muslim Traveler Net TV, tapi, di Putani gak bisa, segamblang sejujur itu, ditayangin di TV, karena, ada Muslim Traveler Cina, yang disupport sama, kayak, semacam KBRI-nya, terus, aduh gimana, ini kayak, aku mengetahui sebuah kenyataan, tapi aku gak bisa diem, akhirnya, untuk, aku sempat video-in, video-in, pakai kamera pocket aku, very simple, dan, aku, selalu berhubungan, sama anak PPI Turki, menurut aku itu, PPI, salah satu yang berkesan banget, karena kita banyak bikin, sinergi kebaikan bareng gitu, dan, wah, PPI Turki itu, salah satu PPI yang the best banget sih, menurut aku, berhubungan baiknya, sampai sekarang, Alhamdulillah, dan, akhirnya kita ngegalang dana, buat, pengungsi, Uyghurs yang ada di Turki itu, ketika mereka harus mengosongkan wilayahnya, dan, masih gak tau, harus dipindahkan kemana, dan, aku bikin vlog itu, buat ngegalang dana, tapi, tiba-tiba jadi, naik, karena orang jadi tau kondisinya, gitu loh, gimana, suku Uyghurs yang ada di Turki, nah, terus orang jadi ngeliat, vlog-vlog aku yang lain, bahkan video klip aku juga, gitu, itu juga, sama seperti lagu, dulu aku musisi, yang mungkin gak banyak orang tau, aku main musik, terus, sampai tiba-tiba, salah satu laguku, yang judulnya Blukar Dunia, itu jadi soundtrack film NKCTHI, dan, mungkin keangkat juga, sama pengusian, apa? Itu salah satu lagu favoritku juga, di film itu, gak menarik banget sih, terima kasih Kak Indra, itu inspirasinya, dari Surat Yusuf sebenarnya, pas gue buka-buka Quran, nah, terus, kebetulan, waktu itu, suka di mention Ardhito Pramono, kayak, dia ngerasa, Blukar Dunia healing, terus, juga karena dijadiin soundtrack, orang jadi banyak dengar, terus, orang jadi dengar lagu-lagu yang lain, sampai, listener Spotify aku, bener-bener kayak, loncak banget, gitu, jadi menurut aku, kita jangan patah semangat, buat terus upload karya kita, bikin aja, mau orang suka, mau enggak, karena suatu saat, kalau kita terus bikin, kita kan pasti akan memperbaiki ya, gak mungkin dong, orang jalan di tempat, itu enggak, orang tuh, pasti melangkah terus di depan, gitu, bahkan menurut aku, hidup itu bukan seperti roda berputar, tapi lebih tepatnya, viral yang berputar, karena dia walaupun putar, tapi terus maju, atau terus naik, gitu, nah, jadi suatu saat, kita, insya Allah, kalau konsisten, ada karya yang bisa, bikin orang melihat karya kita, yang lain-lain kok, jadi, kamu semangat terus bikin karya, I've been there, Yes, kalau saya simpul, dari jawaban Ciki, intinya adalah, security itu, pasti ada di awal-awal ya, intinya ada, kita mau menerima, dan terus berkarya, apapun karyanya, nanti Trivet bisa jelaskan nih, dia punya teori, namanya, apa laki, laki draw, apa something gitu, mungkin Trivet nanti bisa jelaskan, intinya, dari sebuah percobaan, akan ada laki kita, dan kita gak akan tahu, yes, betul, oke, menarik banget, oke, Cik, nanti sebelum aku masuk ke Trivet, kan Ciki sekarang, udah menjadi, ya seorang seperti ini lah ya, kalau, aku minta Ciki flashback, ke masa lalu, kumur 18 tahun, apakah Ciki masih pengen, menjadi orang semacam ini, atau ada kayak, aku ngerasa, aku pengen berubah deh, enggak sih, gue mau kayak gini, ini, ini gue yang gue impikan, impinya, better malah, ini yang kamu impikan, bahkan lebih baik, jadi proses, proses naik turun, itu adalah dinamika, untuk membentuk Ciki hari ini, gitu ya, oke, jadi untuk teman-teman, yang nonton juga, yang gue ambil tuh, yang bisa bikin gue kayak sekarang, kalau gue gak aktif, di dunia kerelawanan, mungkin gue gak jadi, kos muslim traveler, kasarnya tuh kayak gitu, jadi one good thing, leads to another good thing, itu yang gue rasain banget, dan itu hadir di saat gue, jadi untuk teman-teman, ya, ya, ya bagus banget sih, inspiring banget, intinya adalah, kalau teman-teman memulai, lakukan saja, gitu, karena kita gak pernah tahu, titik mana yang akan bawa kita, kemudian, di another step, dan Ciki udah, Ciki dan TriVet, anyway, sudah buktikan bahwa, mereka gak mulus-mulus amat, gitu, ada hal-hal yang kemudian, dikompromikan, dan kemudian, hasil dari kompromi itulah, yang kemudian membuat mereka, menjadi seperti ini, Cik, ini menjawab pertanyaan ini, Cik, tolong jawab pertanyaan ini, karena ini penting banget, nanti aku tanyakan TriVet juga, apakah privilege mengaruhi, karena aku tahu, Ciki dan TriVet, non-tracing dari orang biasa-biasa, gitu, apakah kemudian, privilege mengaruhi, ya wajar dong Ciki, jadi seniman orang mertua, punya seniman, gitu, what do you think? Iya, aku jujur, mempengaruhi sih, karena aku kan banyak, ke daerah-daerah juga, yang mereka gak, gak privilege sama sekali, listrik aja kagak ada, air kagak ada, dan itu emang, sejujurnya mempengaruhi, makanya itu, itu yang bikin aku, yang aku ngerasa ke privilege, jadi pengen banyak, give back, ke orang-orang yang gak seberuntung aku, kayak gitu sih, tapi jujur, iya mempengaruhi, lalu, dengan mempengaruhi, terus kenapa, justru itu yang jadi menyadarkan kita, untuk bisa berbuat lebih banyak, dan merebar manfaat sebanyak-banyaknya, buat orang yang gak seberuntung kita, gitu. Iya, aku tuh ngeliat privilege kayak gini ya Cik, koreksi kalau aku bersalah, kayak, kita memulai garis start saja, jadi, orang memulai garis startnya berbeda-beda, tapi kemudian, setelah garis startnya berbeda, dia larinya seberapa cepat, itu yang juga jauh lebih penting, gitu kan. Jadi, bisa jadi, Ciki startnya di duluan, ketimbang aku ya, karena orang tuanya, artis segala macam, tapi kalau aku start, apa, runningnya lebih cepat dari Ciki, bisa jadi, kita sama, bisa jadi ya. Jadi, aku punya privilege macam itu sih, kita memiliki segaris start yang berbeda, tapi it's another thing, yang jauh lebih penting juga adalah, seberapa cepat lari kita. Oke, jadi untuk teman-teman yang punya privilege, monggo berlari lebih kencang. Untuk teman-teman yang juga mungkin tidak punya privilege, juga lari lebih kencang. Kita nggak pernah tahu bisa bertemu di sini. Orang-orang yang nggak punya privilege. Lebih tangguh. Lebih tangguh. Lebih tough. thank you, Ciki. Aku pengen kembali lagi ke TriVet nih, masalah tadi. Fed, jadi, acceptance adalah kunci dari Ciki. ketika menghadapi, apa namanya, insecurity, dan, dan terus berkarya, kalau kata Ciki. Dan aku tuh ingat ya, Tika tuh pernah ngomong ke aku, dia punya, apa Fed ya, kayak teori, jadi kayak lucky bro something gitu ya Fed. Pokoknya, kalau you berkarya, ada yang viral maksudnya. Gitu ya, Fed ya. Jadi, jadi, nah itu gimana Fed, teorinya tuh gimana? Teorinya tuh gini, makin banyak lu berkarya, makin beruntung, makin besar kemungkinan lu untuk jadi beruntung. Jadi, yang gue percaya, sukses dalam berkarya, itu adalah nomor satu, quality, nomor dua, quantity, nomor tiga itu luck. Jadi, quality plus quantity plus luck. Itu kita bisa sukses. Banyak orang yang, banyak orang yang, yang cancel out the luck factor. Ya kan? Dan, menurut gue itu yang, menjadi bahaya, karena banyak orang, ya, dengan privilege, mereka lebih lucky. Itu benar. Tapi, wait, wait, apakah kemudian, faktor luck ini, sama yang kayak Ciki sebutkan masalah, kalau dia banyak sedekah, kemudian Tuhan membantu, itu masuk-masuk luck juga ya? Itu bisa dimana luck, menurut gue. Karena, dengan lu, gini ya, gue merasa, sedekah itu sama dengan, ini juga, itu bisa dibilang, sebagai, menaikin quantity. Sama halnya, kalau misalnya di makro ekonomi, lu lagi, kalau misalnya di makro ekonomi, lu, kalau misalnya, naruh duit lu terus-terusan, ekonomi gak jalan. Lu harus konsumsi juga kan, supaya dia produksi. Sama halnya dengan sedekah, gue ngeliatnya kayak gitu. Kalau misalnya lu bersedekah, berarti lu juga berinvestasi, ke depannya. Lu berinvestasi kebaikan, dalam, in this case. Dan, semakin banyak lu berinvestasi, semakin besar, kemungkinan lu, untuk mendapatkan, luck ini nih, keberuntungan. Gitu loh, kalau misalkan, ini yang dipakai, sama investor-investor luar ya, kalau misalnya, investor-investor startup, yang high risk, itu tuh selalu nyoba, mereka invest di 10 startup, ada satu yang lucky banget, tapi satu ini bakal, ngebesarin, apa namanya, bakal nutupin, kos-kos yang, sembilan yang gagal, dan bahkan, COVID-nya juga. Sama halnya dengan gue. Itu yang gue percaya juga. semakin kita berkarya, walaupun nanti, karya kita banyak yang gagal, tapi bakal ada, satu, dua, atau tiga, the minority of our karya, yang bisa, apa namanya, sukses, dan suksesnya bisa menutupi, yang kemarin-kemarin gagal. Jadi itu yang gue percaya. Jadi untuk teman-teman, semua yang lagi berkarya, duit aja, ngelakuin aja kita, karena kita gak pernah tahu, karya mana yang kemudian, akan menutup, efot-efot kita, yang mungkin, belum terbayar, kan sebelumnya. Menarik. Ini ada pertanyaan nih, Feth. Oke, oke, lanjut-lanjut. Apa, Feth? Social media? Ya, ini, bisa di-apply juga di social media. Kalau misalnya di social media, dulu gue bikin, postingan, cuma paling 3-4, per bulan, eh sorry, per minggu. Sekarang, kalau misalnya bikin postingan, di project-project ya, di project-project itu bisa sampai 7-14. Dan alhasil, dulu yang masih 4 postingan, kita dapet followers cuma 100, paling seminggu. Dan itu udah bagus banget. Tapi sekarang, kita dapet 1000 followers, itu hal biasa. Karena biasa, typically dapet 2000-3000. Karena kita, kuantitasnya dinaikin. Tapi jangan lupa dengan kualitas. Jadi itu, applies in social media juga. Oke. Itu juga buat teman-teman yang pengen, apa, fokus di bidang social media itu, tips dari seorang Tri-Fat Sembel, itu mahal. Kalau dia ngomong di tempat-tempat konsultan, itu mahal. Anyway, ini ada, 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 yang mau nanya, namanya, Siti, Siti, Siti Fati Nur Rahmah. Jadi, pengen berkarya, tapi nggak ada modal. Bukan nggak ada kekurangan modal. Ya kan? Nah, gimana, Feth? Jadi, biar semangatnya tetap naik, kemudian, doing business juga. What do you think? Kalau misalkan semangat, menurut gue itu udah bener-bener intrinsic ya. Gue nggak percaya kalau misalkan semangat bisa didapatkan dari eksternal. Itu yang gue percaya. Gue selalu semangat, selalu percaya kalau misalkan, kalau di dalam hati lo ada semangat, eksternal cuma tinggal nyentil doang. Tapi kalau misalkan dari dalam hati lo, nggak ada semangat sama sekali, lo mau disemangatin sama orang lain, itu percuma. Nggak bakal bisa semangat sendiri. Jadi itu nomor satu. Tips biar semangat, ya gue nggak ada tips. Itu dari lo sendiri. Tapi kalau misalkan tips. Cuali diri sendiri ya. Ya, ini bener-bener kembali ke diri sendiri kalau semangat ya. Kalau misalkan. Tapi kamu percaya misalkan self-motivating nggak sih? Apa? Self-motivating? Self-motivating gue percaya. Yes, self-motivating justru itu the core of motivation, menurut gue. Self-motivating itu istilahnya kayak ngebangunin diri sendiri aja. Kayak motivasi lo lagi tidur, yaudah lo bangunin. Itu tergantung. Terus masalah yang bisnis nggak ada modal nih, Pat. Oke. Masalah bisnis nggak ada modal. Modal berarti finance kan ini. Ini gue pernah ngobrol sama lo juga. Ini satu hal yang gue pelajari di sosiologi dan sampai sekarang masih apply. One of the 10% nih, gue kasih tau nih. Jadi, ada satu sosiologi namanya Emil Durkheim. Orang Perancis. Hidup di 1800, and correct me if I'm wrong. Terus, dia bikin satu teori. Dimana teori ini ngasih tau, kalau misalnya ada tiga tipe kapital, itu yang seperti yang gue omongin di awal. Ada tiga tipe kapital. Ada financial capital, ada social capital, ada cultural capital. Financial capital itu duit. Cultural capital itu influence. Social capital itu network. gitu loh. Jadi, kalau misalkan lo nggak punya duit, lo bisa coba gedein dua yang ini nih. Influence sama network. Dan kalau misalnya lo nggak punya network, lo bisa gedein yang duit atau influence. Jadi, tergantung. Jadi, segitiga ini, segitiga antara finance, social, sama cultural, itu saling berkesinambungan. Dan kalau misalnya makin besar, segitiganya ditarik, otomatis atasnya bakal semakin besar juga. Gitu loh. Segitiganya ini bakal jadi besar. Kapitalnya ini jadi besar juga. Dan itu yang gue pelajari di awal. Di awal Proud Project, kita cuma punya duit, kita modal awal banget itu adalah beli, apa namanya, recorder. Recorder Sony gitu, 300 ribuan, 400 ribuan. Halo, halo. Ini kedengeran kan ya? Halo, halo. Kedengeran nggak sih? Iya, iya, iya. Mungkin agak gangguan jaringin ya. Iya, iya. Oke, oke. Terus, abis itu, yang gue lakukan adalah, gue bikin, karena gue nggak punya duit, gue kencengin network gue, sama kencengin influence-nya gue. Influence-nya gue kencengin dengan cara bikin media, network-nya gue, gue kencengin dengan cara gue interview orang-orang. Halo, halo, halo. Kedengeran nggak? Kok nggak freeze gitu ya? Cek, cek, cek. Satu, dua, tiga. Halo, halo, halo. Halo, tes, tes. Lanjut, lanjut, lanjut. Kedengeran, mungkin lagi ada gangguan sedikit ya. Oke. Halo, halo, cumin. Halo, halo. halo. Terima kasih. Terima kasih. Terus abis itu, ya pokoknya ada 3 jenis capital, finance, cultural, sama social. Dan kalau misalnya lu gak punya duit, in which finance, lu bisa gedein social sama cultural lu. In Proud Projects case, atau Proud Media Group, kita nyari duit, emang awalnya kita gak ada duit. Tapi kita juga gak ada koneksi, kita juga gak ada influence. Yaudah, yang kita lakukan adalah kita bikin media. Dimana medianya ini kita pake untuk gedein influence sama kita pake untuk koneksi. Dengan cara kita interview orang-orang. Kita interview CEO, kita interview public figure, kita interview musisi, kita interview orang-orang menarik. Untuk kita gedein koneksinya kita. Dan akhirnya dalam waktu 3 bulanan, akhirnya kita bisa monetize. Dengan cara kita ketemu orang yang kemarin kita udah interview, kita ajakin kerjasama. Kita ajakin CEO yang kemarin kita interview, gue ajakin kerjasama, dan akhirnya dapet duit. Terjadilah, apa namanya, growth in the financial capital. Nah, disitulah bisa kita survive. Itu kalau misalnya ditanya gimana caranya bikin karya tanpa modal, ya coba aja bikin, kuatin network lu sama kuatin influence lu dulu. Oke. Oke. Network, kemudian influence. Kemudian capital, kemudian akan ngikutnya. Menarik banget. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini, ini teori ini udah klasik banget sih. Kalau nggak punya modal uang, kita harus punya modal network. Itu penting. Atau modal influence, ya kan? Ya kayak influencer sekarang ya, misalkan Ciki seorang influencer, misalkan. Dia pasti punya modal influence tuh. Nah, dia punya modal sosial juga, dan kemudian capitalnya akan datang sendiri. Itu tips menarik dari seorang TriVet. Oke. Kita masuk ke masalah education, Fed, pendidikan. Oke. Jadi kita udah bahas bisnis, dan kita udah belajar banyak dari TriVet, TriVet, dan kemudian Ciki, masalah bisnis. Kita masuk ke pendidikan. Seberapa penting sih, Fed, pendidikan di era, aku kasih eranya, era abad 21, plus era pandemi. Nah, seberapa penting orang dapet degree? Oke. Seberapa penting orang dapet degree? Degree atau belajar atau ilmu pengetahuan? Kalau menurut gue, ilmu pengetahuan, semua orang itu harus. Sama formal education. Up until kurang lebih ya, SMA itu udah cukup banget, basic education udah salah cukup. Sisanya menurut gue itu optional. Kecuali, lu mau masuk ke bagian yang STEM. Yang science, technology, apalagi engineering sama, ya itulah. Terus, ya itu dia, kalau misalnya di luar dari STEM, menurut gue gak perlu. Jadi kalau misalnya lu liberal arts, lu mau masuk bisnis, lu mau masuk apa, itu gak perlu. Tapi kalau misalnya lu mau jadi dokter, itu perlu. Lu bayangin kalau misalnya dokter, tapi kagak ada edukasi. Mati pasien-pasiennya. Gitu loh, sama halnya kalau misalnya lu mau jadi finance, lu mau kerja di dunia finance, tapi lu gak ada edukasi. Lu jadi menteri, menteri keuangan, tapi lu kagak ada edukasi yang formal, ya hancur. Karena itu bener-bener teknisnya, teknis banget. Tapi yang non-teknis itu gak perlu. Itu kalau misalnya dari sisi pandang gue. Walaupun semua orang itu beda-beda. Dan gue yakin semua orang itu punya, semua orang itu gak ada yang bodoh. Semua orang itu punya ininya sendiri, apa namanya, kapabilitasnya sendiri. Kayak misalkan Michael Jordan. Michael Jordan, kalau misalnya lu suruh Michael Jordan bikin, apa ya, jadi translator, jadi sign language interpreter, ya bego. Tapi kalau misalnya Michael Jordan disuruh main basket, gak ada yang ngalahin. Ya, gitu loh. Simpelnya kayak gitu loh. Jadi, itu yang gue percaya ya. Dari segi education, semua orang itu butuh education, tapi it's very unique, apa namanya, in everyone's case. Oke, oke. Dan apakah kemudian pendidikan yang dulu Trived ambil, itu kemudian signifikan? Tadi kan Trived bilang 90% mungkin gak terlalu signifikan, tapi 10% ini yang signifikan. Nah, kalau untuk teman-teman yang kemudian, adik-adik SMA nih, ini kan banyak teman-teman adik SMA yang nonton nih. Gimana cara dia menentukan, kira-kira pilihan itu cocok gak sih untuk masa depan nanti gitu? Ada tips gak sih, Vat? Kembali lagi, coba-coba-coba terus. Gue sangat setuju sama si Ciki sih. Gini, gue kasih cerita-ceritanya gue deh. Dulu, gue sebelum jadi pebisnis, itu dulu gue tuh pemain yoyo. Oke, profesional yoyo ya. Dulu gue profesional yoyo player, main compete sana-sini, dan setelah 10 tahun, 11-12 tahun gue main yoyo, gue nyadar kalau misalnya ini bukan potensi utama gue. Gitu loh. Gue melihat potensi utama gue ada di, apa namanya, di bikin bisnis, di bikin media. Gitu loh. Dan itu, gue reach, waktu itu karir yoyo gue lagi naik-naiknya. Gue dapet sponsor dari perusahaan Jepang, basically itu kayak Nike dari yoyonya lah, ini brand besar banget dari Jepang. Terus waktu itu gue udah menang dua national championship sekaligus. Di US juga udah ada nama, segala macem. Tapi gue merasa kalau misalkan, kok ada yang salah ya, apakah ini passion gue atau bukan. Gitu loh. Dan akhirnya, gue nyadar, potensi sama passion adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi, just because you're passionate in something, doesn't mean you have the potential. karena waktu itu gue punya mimpi, gue pengen jadi world champion. Tapi ternyata gue gak punya potensinya untuk jadi world champion. Tapi gue punya passionnya. Walaupun ujung-ujungnya passion fades. Gitu. Passion pasti bakal turun. Nah, dari situ lagi gue, gue sempat at one point, di suatu malam gue mempertanyakan kehidupan gue gitu loh. Momen-momen crisis, ini quarter life crisis gitu. Ada apa dengan hidup gue? Kenapa gue gak pernah menang, apa namanya, world championship? Kenapa gue gak pernah menang internal championship? Kenapa gue stuck di nasional-nasional-nasional doang? Gitu loh. Dan akhirnya gue nyadar, mungkin ini bukan jalannya gue. Dan itu adalah sesuatu yang susah banget untuk gue meninggalkan dunia yoyo. Karena itu, lo bayangin lah, 11 tahun, 12 tahun, basically, my whole life itu ada di dunia yoyo. Dan yoyo itu mahal kan? Iya, dan itu yoyo mahal. Dari travelnya segala macem, itu bener-bener mahal banget. Dan akhirnya gue, mencoba untuk bikin proud project, oh ternyata gue merasa, oh ini ada potensinya gue di sini. Gue coba-coba-coba terus, walaupun ujung-ujungnya gue mempertanyakan, ini potensi atau bukan sih? Yaudah gue coba-coba terus. Sampai akhirnya, gue punya the rule of three years. Kalau misalnya 3 tahun bisa survive, berarti itu potensi lo. Oke. Dan kalau misalnya yoyo, walaupun gue main sampai 10 tahun, gue gak survive. Saya beli ekonomi, gue gak survive. Oke. Ini juga mungkin bertautan dengan pertanyaan ini. Mau tanya, gimana caranya biar apa yang sedang kita usahakan dapat prospek yang besar di masa sekarang dan masa yang mendatang. Intinya dia pengen, apa yang kita lakukan, potensi di masa depan. Berarti kalau lewat teori yang trivet tadi, we never know sampai kita nyoba ya, Fred-nya. Betul. Sampai teori 3 tahun tadi ya. Teori 3 tahun tadi ya. Dan bisa jadi setelah 3 tahun itu, juga fail. Bisa jadi misalnya tahun ke-7, ke-8, fail. Dan ya itulah dinamika ya, Fred-nya. Dinamika. Dan trivet membuktikannya, dia udah jadi profesional main yoyo, pada akhirnya dia switch, pivot lah ibarannya. Dan dia sukses. Bukan berarti kemudian yoyo tidak prospek. Aku pikir yoyo juga sekarang stable lah prospeknya. Tapi kemudian dia memilih jalan lain. Itu dinamika. Proses dari kehidupan. Menarik banget. Menarik banget. Fred, tadi kan Ciki udah aku tanya. Kalau misalkan trivet atau Ciki kusuruh flashback balik ke umur 18 tahun sama kayak beberapa mayoritas penonton kita hari ini. Do you think trivet akan tetap seperti ini atau ngerasa kayak Indra, aku nampaknya akan ngubah dari awal deh. Aku nggak akan main yoyo deh dari awal. Aku akan fokus ke dunia ini dari awal. Gimana menurutmu? Kalau umur gue sih enggak. Ini klishe banget ya. Tapi everything happens for a reason. Itu yang gue percaya. Simpelnya sih kayak gitu. Apa namanya, titik A pasti bakal nyambung ke titik B. Titik B pasti bakal nyambung ke titik C. Titik C pasti bakal nyambung ke titik D. Jadi A sampai D itu pasti bakal nyambung. Dan semua orang pasti punya jalannya masing-masing. Kalau misalkan jalan kita terata emang harus gagal dulu, yaudah nggak apa-apa gagal aja dulu. Karena kalau misalkan menang-menang terus kita nggak bakal belajar. Kalau menang-menang terus itu kita nggak bakal. Gimana ya analoginya? Gini deh, analoginya ini gue suka banget sama analoginya Michael Jordan. Gue belakang tuh baru nonton Last Dance. Nonton gitu? Itu bagus banget. Jadi Michael Jordan, gue baru tahu kalau misalkan Michael Jordan baru menang NBA Championship pertama dia di tahun ke-7. Blue Bayang 7 tahun, the greatest of all time, baru menang NBA Championship dia 7 tahun. The greatest of all time in sports history ya, dibilangnya ya. Orang-orang pada bilang ini bukan cuma basketball history, ini the most dominant sports, apa namanya, sports figure in sports history. Michael Jordan, arguably. Baru menang 7 tahun. Jadi, ya itu dia sebelumnya udah gagal-gagal terus. Dan apakah, kalau misalkan Michael Jordan ditanya, bakal mau gak mengubah sesuatu di belakang, menurut gue sih enggak ya. Karena dari situ dia belajar untuk bisa jadi greatest of all time, walaupun it takes him 7 years to win his first championship. Jadi, itu yang gue pelajar sih. 7 tahun, men. Dan, ya kalau gak kayak gitu, gak ada Michael Jordan hari ini ya. Iya, gak ada Michael Jordan. Yes, that's true. Itu Michael Jordan itu. Jadi, ya kegagalan, bisnis biasa, salah jurusan biasa, tapi pada akhirnya, the life must go on gitu ya. Yes, menarik banget. Fet, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman kita. Pertama kan, ini banyak teman-teman SMA sih, Fet, yang baru pengen masuk kuliah gitu ya. ini, ini, wait, 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 nah, ini nih, ini bagus nih. Tadi kan Trived bilang, ya udah berkarya aja, tapi dia gak tau kan berkarya apa gitu. Dia mau nih, berkarya aja, tapi dia gak tau nih, apa ya skill ku ya, atau apa ya passion ku ya. Gimana Fet, cara nentuin ya Fet? kembali lagi coba sih. Jadi, sebelum, apa namanya, sebelum gue berbisnis di bidang media, sebenarnya gue udah nyoba-nyoba bisnis-bisnis lain. Dan gue nyadar, gue gak bisa di bisnis-bisnis lain, entah kenapa nyantolnya di media. Sama halnya ketika gue main nyoyo, apa namanya, walaupun nyoyo ternyata, bukan potensi gue, tapi passion gue aja, gue nyoba-nyoba waktu itu, aduh, gue, apa namanya, lo tau gak sih, macam-macam nerd, di sekolah yang, nyoba semua gitu, yang, dulu, dulu gue juga, sulap-sulapan, cuman gak, gak sebagus yoyo, terus gue nyoba, lo tau Rubik's Cube gak sih? Iya, saya enggak. Rubik's Cube, gue ikut-ikutan kompetisi, segala macem, gak sebagus yoyo karirnya, terus juga nyoba-nyoba, apa namanya, banyak lah, banyak yang gak sebagus yoyo, tapi akhirnya yoyo yang dapet. Dan itu karena gue nyoba semuanya, nyoba satu persatu, dan akhir, menurut gue, di masa-masa muda sekarang, adalah masa-masa kemasan kita, untuk mencoba. Nanti, di masa dewasa-dewasanya, kita, ya, bukan cuma mencoba, tapi, untuk menjadi konsisten, itu yang gue percaya. Oke, jadi di masa muda itu mencoba, di masa dewasa itu konsisten ya, katanya? Iya, jadi kalau misalnya gak tau, mau mulai dari mana, coba dulu satu persatu, coba berbisnis, atau enggak, misalkan, bukan berbisnis, coba matematika, kalau misalnya bukan matematika, coba, apalagi itu, ada banyak kan, coba engineering, coba IT, kalau misalnya ternyata bukan disitu, nyantolnya, ya, coba tempat-tempat lain. Tapi kan, itu akan wasting time, kan? Kalau menurut gue, selama lo enjoy, apa namanya, selama lo enjoy, dan belajar, dari, apa namanya, time that you waste, you're not really wasting time. the time you enjoy waste, it's not a time wasted. Oke. Itu yang gue kaya. Jadi, selagi kita menikmati momen, tidak ada yang namanya wasting time. Oke. Kita akan chat-chat masuk ke Ciki, tapi nekaknya dia lagi sibuk. Wait a second. Oke. Halo Cik. Halo. Jadi Cik ini orang multitasking ya, teman-temannya. Iya, lapor. Cik. Oke. Sorry, ganggu makan ya. Anyway. Jadi, aku pengen nanya, Cik, seberapa penting pendidikan formal, menurut Ciki? Pendidikan formal ya? Formal ya. Kalau yang basic, menurut aku sih, penting banget sih. Kayak misalnya, paling nggak, kita, berpendidikan, kalau bisa, sampai SMA dan yang sederajat, itu minimal. Terus, kalau misalnya ada rejeki, lebih diusahakan, paling nggak S1, gitu. Dan, kalau ngeliat persaingan sekarang, kayaknya penting banget juga, kalau ada kesempatan, untuk ngambil jejang pendidikan, paling nggak S2, master, gitu. Karena kalau di luar negeri kan juga yang diakuin, yang udah master kan ya, S1 kayak masih kayak, dianggap kurang, gitu. Nah, tapi ada yang lebih penting lagi, menurut aku, gimana kita bisa, bikin diri kita tuh street smart, jadi, pinter, tapi nggak, pinter dari, sekolahan gitu. Jadi, pinter dalam, menjalani kehidupan, menurut aku itu lebih, lebih penting banget sih. Karena ada beberapa, apa? Cerdas nggak sih istilahnya? Cerdas, iya. Kurang lebih, not smart, but like, intelligence gitu lah ya. Oke, anyway. Karena ada beberapa, temen yang, secara teori tuh, dia pinter banget, tapi ternyata, di real life-nya, banyak gagalnya, gitu. Dan, kurang ada guts-nya itu. Keberanian ya. Jadi, menurut aku, lebih penting kita menjadi orang yang street smart, dan berani ngambil resiko sih. Itu lebih, lebih wow, buat aku. Ya, jadi, S1, oke, S1 penting, kemudian, kalau misalkan ada opportunity, silakan S2 atau S3. Aku setuju, aku juga lanjutin masterku, juga tuh full scholarship, jadi, karena ada peluang gitu ya. Karena ada peluang. Jadi, temen-temen yang kemudian, ngerasa smart, tapi, aku setuju dengan Ciki, jadi, kenapa kemudian aku bisa survive di master? Karena doing a lot of social work, dan itu yang kemudian membawa aku bisa, bisa studi. Jadi, kita nggak pernah tahu skenario Tuhan, aku setuju sih dengan temen-temen Ciki, kita nggak pernah tahu skenario Tuhan seperti apa, jadi, do the best aja. Cik, ini ada pertanyaan bagus dari teman kita, Wahyuni Jamade, tentang perempuan yang berpendidikan tinggi, karena masih banyak berasumsi, wanita itu nggak boleh jauh nutut ilmunya gitu ya. Jadi, jadi, Cik, perempuan itu, ini, ini, apa, tiga ur ya, biasa orang nyebutnya. Pupur, dapur, kasur. Ih, nggak banget. Ciki masih berpandangan seperti ini, jadi kan, itu kan pandangan yang old school lah. What do you think? Nggak lah, perempuan itu harus bisa berpendidikan tinggi, atau nggak, paling nggak pinter deh. Perempuan itu harus pinter, karena dia adalah madrasah pertama anak-anaknya. Jadi, menurut aku penting banget sih, sebagai perempuan kita memintarkan diri kita. Iya, nggak, nggak harus yang, apa ya, kayak, kalau misalnya kita nggak punya privilege untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi banget, menurut aku, itu nggak harus, tapi banyak baca, banyak belajar, dengan punya mental siap belajar tuh, sebagai perempuan itu penting banget sih. Tapi, aku juga, sebenarnya, jadi, jadi, saya, sebelum net, kurang-kurangin ya, acara-acara gitu, sempet, hampir setahunan, acara di net, halal living, nah, itu liputannya itu bener-bener kayak, ini mati, Cek, cek, tunggu ya, oke, mungkin agak, ada, lanjut aja, muter-muter gitu di aku, oke, nah, terus, iya, sinyal, sinyal lagi nampaknya, oke, lanjut, putar buah, mereka tuh, sebutinnya dulu tuh, di daerah lakar, disebutinnya kampung narkoba, gitu, tapi sekarang jadi, berubah jadi kampung, penghafal Al-Quran gitu, karena ada beberapa orang, penggerak daerahnya, yang mungkin itu, nah, terus, aku suka dengerin nih, cerita-cerita, para orang tua, orang tua anak-anaknya, terus ada seorang anak, yang dia pinter banget, masih kecil gitu, tapi kehafalan Al-Quran nya, udah, udah berjus-jus, terus, orang tuanya itu, pengen, dia pinter-pinter banget, karena pengennya paling enggak, ini anak nih, nanti bisa melanjutkan kebun aja, udah cukup gitu, nah, terus aku mengingatkan gitu, kayak, bu, maaf banget ya bu, mohon maaf, tapi, karena aku kasian ya, ngeliat anak, perempuan, dengan potensi yang luar biasa, tapi dia kayak, aduh, apa ya, stigma masyarakatnya tuh, masih kayak nganggap, aduh perempuan itu, berkebun, gitu, nah, terus aku bilang, bu, kita kan, sebenarnya, sebagai manusia, karena ini yang, jadi kampung papa aku, kan berarti, ketika aku berbicara, dengan ground yang islami, insya Allah bisa nyambung, menurut aku, bu, kita kan, harusnya dikhidirkan, walaupun kita perempuan itu, setiap manusia itu, sebagai kalifah, you are, gitu, jadi kayak, paling enggak, setiap orang itu berhak, untuk menjadi pemimpin, buat dirinya, diri, gitu, jadi, anak ini, sebenarnya berhak, buat nentuin, memimpin dirinya, untuk melanjutkan, di jinjang, yang seperti apa, gitu, tapi aku melihat, banyak banget, fenomena di daerah, makanya kayak, kemarin, oh iya, aku suka bikin mural kebaikan, jadi kayak, memberi mural-mural gratis, dengan pelibatan publik, aku ngajak follower aku, buat ke mural tempat-tempat, yang ada social, mission-nya, gitu, salah satunya, di sekolah, bikinan dompet do'afak, dari Zakat, namanya smart excellence, jadi, sekolah, untuk anak yang, maaf banget, dari keluarga super miskin, tapi super pindah, gitu, tapi itu sekolah cowok, aku tanya, kenapa, ini sebenarnya, kenapa gak ada yang perempuan, gitu, karena aku perempuan, kan, di care, banget, terus, karena, karena kalau perempuan, izinnya sering susah, kita kan gak penting, bisa, melangkahi restu orang tua, ya, nanti dibilang nulik anak, gitu, nah, kebanyakan di daerah-daerah, yang mungkin gak semua daerah, tapi banyak, yang anak-anak perempuannya itu, gak dapet izin, untuk ke luar, desanya, gitu, atau, berjalan-jalan, karena emang, diharapkan dia, untuk melanjutkan perkebunan, apa, dan lain sebagainya, jadi, menurut aku, sehingga, stigma-stigma ini, semakin lama, bisa, semakin, meluntur, itu sih, menurut aku, aku sedih banget, soalnya, kalau soal yang kayak gini, banyak melihat kenyataan, itu, sedih banget sih, ya, oke, jadi, bahwa wanita, tiga ur tadi ya, kupur, kapur, dan kasur tadi, sudah sangat-sangat, ketinggalan zaman ya, menurut, menurut Sundupan dan Ciki ya, bahwa perempuan itu harus berdaya, harus cerdas, bahkan pendidikannya harus tinggi, tirulah Kak Ciki ya, teman-teman semuanya, harus, karena kadang hidup itu, hidup itu, kalau masih kita baik, kalau suatu saat pernikahan gagal, kalau suatu saat mungkin suaminya, entah kanan, perempuan yang pintar, perempuan yang cerdas itu, bisa tetap bisa survive, jadi sebenarnya aku kurang setuju sih, perempuan yang, kayak dirimu bilang, tiga hal itu, oke, oke, 15-10 menit terakhir, aku nampaknya pengen discuss bertiga nih, bareng Tri-Fet juga, Fat, oh Tri-Fet lagi sibuk, Tri-Fet, jadi kan teman-teman, sekarang kan lagi, ini ya Fat, work from home, atau studi from home lah, mungkin teman-teman sekolah, ada nggak sih, apa ya, tips-tips produktif, ala Tri-Fet dan Ciki, untuk teman-teman bisa tetap belajar, produktif, tapi juga di rumah, kalau dari, Tri-Fet dulu deh, break the pattern, nomor satu, jangan, jangan, break the pattern, break the pattern, jadi, apa namanya, hindari yang namanya rutinitas, jadi kalau misalkan, oke lah, kalau rutinitas yang masalah, kayak bangun pagi, mungkin itu penting, untuk sleep cycle, tapi setelah itu, lebih baik untuk di break, jadi, yang gue lakukan adalah, makan siang gue, gue nggak pernah sama, gitu loh, jadi makan siang gue, kadang jam 11, kadang jam 1, kadang jam 3, kadang jam 12, kadang jam 2, gitu loh, nggak pernah sama, that way, gue jadi, schedule gue yang lainnya, itu harus bener-bener, di, di ini, di, di adjust, dan dari situ, gue merasa, nggak hidup gue tuh, repetisi gitu-gitu, karena gue sempat merasa, pas awal-awal WFH, kreatif blog, itu gampang banget, dapetinnya, jadi kan kalau misalnya, di kreatif industry, itu harus bener-bener, tetap kreatif, bikin konten segala macem, dan yang gue lakukan, yang terjadi adalah, awal-awal WFH itu, terlalu banyak kreatif blog, karena bener-bener, harus adjust dengan, ini baru kan, apa namanya, rutinitas yang baru, dan rutinitasnya itu-itu aja, paling kalau misalnya di rumah, ngapain sih, bangun tidur, sikat gigi, makan, buka laptop, terus udah, nggak ngapa-ngapain, nah itu yang gue lakukan, gue coba, apa namanya, patternnya gue ganti, bangun tidur, sikat gigi, selalu tetap ada, tapi abis itu, nggak langsung makan biasanya, gue langsung kerja dulu, bikin-bikin segala macem, terus baru gue makan, dan makannya itu, tergantung bisa jam berapa aja, gitu loh, dan kalau misalkan, apa namanya, ada call, conference call gitu, gue mencoba untuk, cari jam yang nggak pernah sama, jadi, kalau misalkan conference call, jangan dibiasakan jam 3, misalkan, jadi kalau misalkan conference call, biasa, jam 1, ya, kalau misalkan hari ini, jam 1, besok jangan jam 1 lagi, gitu loh, sama satu lagi, satu lagi, aktivitas yang gue tambahin adalah, olahraga, jadi, apa namanya, ini yang gue selalu lakukan nih, dan olahraganya itu, selalu sporadis, bisa setelah bangun tidur, bisa jam 6 malam, bisa jam 8 malam, bisa sore, itu yang gue lakukan, dan itu gue merasakan, gue kok lebih happy, kalau misalkan kayak gini, daripada, stuck di satu repetisi yang terterusan, dan lebih produktif, itu yang gue rasakan sih, gue gak tau apakah ada scientific backing, dari sini atau enggak, tapi itu yang gue rasakan, ini, gak bisa dikasih science back kali ya, ini mungkin Pak Indra yang bisa kasih, risetnya sendiri, kak gue cikir deh, Cik, tadi TriVet tuh, untuk, apa, untuk mengatasi work promo, motosik promo, aman, ya aman, gak apa-apa, ngelak-lek dikit, jadi, gimana Fet, kedengeran enggak, oke, iya, tadi gue, putus-putus, TriVet, break the pattern, itu salah satu, biar kita juga, makin ke pacu, kreatif, kita sana, yah, ngelak lagi, oh, oke, ya, jadi, cuma kenangan suaranya, iya, jadi, gue juga pernah, pak cara itu, gue belajar, dari Mas Yuri Sebastian, dan itu, cukup, bikin seger sih, buat, tapi, kalau, gue kemarin nih, di negara corona-corona, terus, gitu, gue sempat kena kayak, cabin fever gitu, karena, gue kebiasaan, di mana, itu tipe orang, yang lebih produktif, kalau misalnya, gue berkegiatan, sibuk, itu kayak lebih, memacu, berkutif gitu, jadi, cara gue mencoba-coba-coba-coba-coba-coba-coba, gue melakukan, hal, yang, gue seneng, yaitu, dikatin barang-barang, gue cari barang yang udah kusam, gue setin, terus, bikin suasana rumah, jadi kayak baru, tanpa harus beli barang-baru, gitu, dan ternyata, kita banget sih, buat lebih produktif, karena kayak, warna-warna, memotivasi, bikin seger, kan, setiap orang ada caranya, masing-masing, dan gue pake caranya, dan kayak gitu, jadi, belom aku, kita nemuin aja, cara masing-masing, supaya bisa mengacu produktifitas kita, dan, kalau, free time, jadi, free time, kalau kita ingat sebagai blessings, bisa kita optimal, oke, oke, terus putus ya? iya, aku cuman rangkum ya, jadi, tadi Ciki bilang, intinya, dia tadi aktif, untuk ngelakuin hal-hal yang, yang mungkin belum pernah lakukannya, jadi nge-check-nge-check pot, gitu ya, kayak gitu-gitulah, kemudian, dan waktu peluang yang ada, gitu teman-teman. Nah, Ciki dan Trived, ini kan terakhir deh, sebelum kita akhiri, ini ada, ini, pertanyaan, motivasi teman-teman, untuk terus menuntut ilmu, nah, aku pengen mulai dari Ciki dulu deh, Cik, apa nih, motivasinya untuk teman-teman, agar terus belajar, agar terus mau meng-upgrade dirinya. Oke, jangan pernah lelah untuk terus belajar, karena buahnya ilmu itu manis, dan, kalau menurut aku, selagi kita masih, bisa bernafas ya, jadi gini, gue hidup tuh, aku pernah baca, orang yang paling berbahagia adalah, orang yang ketika nafasnya terhenti, tapi, amal jariahnya terus, ngalir gitu, nah, jadi sebisa mungkin, mumpung kita masih dipinjemin nafas nih, sama Tuhan, kita optimalin itu, untuk, meraih ilmu sebanyak-banyaknya, karena ilmu yang bermanfaat itu, bisa terus jadi, amal jariah kita, walaupun kita nanti udah meninggal, semoga itu bisa cukup memotivasi sih. Ya, cukup great, jadi, emang, kalau, ada satu kisah ya, bahwa, ketika kita kepanasan, kita berteduh di sebuah pohon ya, tapi kita lupa bahwa, pohon-pohon itu, bukan kita yang menanam, atau bukan saudara kita yang menanam, itu generasi terdahulu, mungkin dua generasi di atas kita yang menanamnya, jadi, tanpa kita sadari, kita berteduh, karena, amal-amal orang lain hari ini, jadi, belajar hari ini, sama aja kayak menanam pohon, untuk dua atau tiga generasi kita mendatang. Iya, kebaikannya kita juga. Oke, Trivet, Mungkin ini bukan motivasi ya, cuman gue bakal menjawab ini dengan, suatu, diskusi santai nih, gue ada, jadi waktu itu, profesor gue pernah nanya ke gue, tau gak, kenapa monyet, itu lebih bego daripada manusia, padahal notabene, monyet adalah, apa namanya, nenek moyang manusia, kalau menurut teorinya Darwin, tapi kenapa, monyet gak punya, tapi, manusia punya, kenapa manusia bisa bikin teknologi, bisa bikin Tesla, bisa bikin, lampu bisa bikin gedung, tapi monyet gak punya, coba kita diskusi dulu deh, menurut lo kenapa? Karena, monyet, tidak punya rules of life, tidak punya hukum, tidak punya hukum, ya itu bisa, salah satunya, tapi kenapa gak punya hukum? Kenapa cik, kenapa cik? gak tau, ya mungkin manusia punya peradaban ya, mungkin, mungkin, punya peradaban, jadi, ini, jawabannya sebenarnya simple banget, jawaban dari profesor gue, dibilang, monyet, bisa belajar, tapi gak bisa ngajar, sementara manusia, kita bisa belajar, dan kita bisa sharing, kita bisa ngajar, dengan, dengan, apa namanya, karena kita bisa dua arah, belajar dan ngajar, kita punya yang namanya, civilization dari generation, ke generation, dan dari situlah ada inovasi, inovasi kan terus-terusan, memperbaiki kesalahan, dari, apa namanya, society-nya kita kan, dan itulah, salah satu, the basic human power, adalah, ya kita bisa belajar, dan mengajar, jadi kalau misalnya ditanya, motivasi untuk belajar itu apa, menurut gue lebih penting lagi, motivasi untuk belajar, dan mengajar, karena kalau misalnya kita belajar dong, kita tuh monyet, dan masa, monyet aja belajar, masa kita gak mau belajar, itu nomor satu, nomor dua, kalau misalnya kita belajar doang, ya sayang, karena manusia, harus belajar dan mengajar, jadi, itu sih, yang bisa gue, sampaikan, ya mungkin dalam bahasa yang berbeda, Trivet pengen bilang, bahwa manusia itu, ada input, ada output ya, kita biasa menerima, kita juga harus memberi, bahasa Ciki tadi, aku coba menafsirkan, jadi, kita punya rezeki, itu membedakan kita dengan monyet, kalau monyet semua disimpan di mulutnya, kalau kita gak, kita bagikan juga ke orang lain, itu, itu yang membedakan, kita dan, ngajarin anaknya deh, maksudnya gak diajarin sih anaknya, ini anaknya, salahin profesor Trivet, kita salahin, profesor Trivet, nah, tapi penting, bisa didebat juga ya, maksudnya cuma anaknya sih, diajarin, maksudnya tetangga-tetangganya, enggak gitu lah, ini, ini, kalau misalnya ada, apa namanya, ada biologis, monyet, anaknya gak diajarin, tapi anaknya belajar sendiri dari ibunya, imitating ya, makanya, mereka tapi gak bisa ngajarin, tapi ibunya, ngajarin sendiri, sama ada insting-insting sendiri gitu loh, tapi, nilai nilai, nilai 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 nilai, oke, oke, terima kasih banyak, Trivet, Sembel, dan Ciki Fauzi, waktunya, jadi teman-teman, kita belajar banyak, tentang, apa ya, intinya, kalau aku simpulkan ya, aku gak pengen simpulkan, pelajar yang bisa kita petik, pertama mereka semua, tidak take it for granted, ya, jadi apa yang kita lihat hari ini, tidak sekonyong-konyong bahasanya Indonesia, tidak ujuk-ujuk, ya, ada proses naik turun, yang membuat mereka menjadi seperti hari ini, dan kemudian, kalau Trivet, tipsnya adalah, tetap coba aja, kita gak tahu, kapan kita laki, laki draw teori, kalau kata Trivet, kalau kata Ciki, coba dan berbagi, sedekah lah ke orang, karena kita gak pernah tahu, jalan Tuhan mana yang akan memimpin kita di end, gitu ya, dan, kita semua sepakat, bahwa pendidikan penting teman-teman, jadi untuk teman-teman semuanya, jangan remehkan pendidikan, Ciki tadi keras banget, pesannya bahwa perempuan itu, gak gitu lah, gitu ya, gak bisa perempuan hari ini seperti itu, perempuan harus berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri, jadi, gak usah dependen dengan seorang laki-laki, itu kata Ciki dan Trivet tadi menyimpulkan, dengan teori monyet, bahwa apa yang membedakan kita dengan monyet, adalah monyet, tidak mengajari orang lain, tidak memberi orang lain, dia menyimpan dan keep untuk dirinya sendiri, tapi kita bukan, that's why, konklusi hari ini adalah, terus belajar, kemudian bagikan ke orang lain, ilmu sekecil apapun ya, kebaikan apapun, karena kalau aku nyimpulkan dari quote-nya Ciki, lelah akan hilang, tapi kebaikan akan bertahan, that's why jangan lelah berbahaya, iya kan Ciki? iya iya, itu nasihat bokap gue sebenarnya, oke, oke, thank you Trivet dan Ciki untuk teman-teman semuanya, jadi, jangan lupa, jadi, kita punya, namanya, nih, Foto Semahakarya Asia, dan salah satu prodinya, adalah entrepreneurship, dan innovation, Trivet akan ngajar di sana juga, dan Ciki akan tenggel-tenggel juga, untuk juga ngajar di sana, untuk menjadi dosen praktisi, jadi, untuk teman-teman semuanya, yang hari ini bingung memilih kampus apa, please join us, ini 100% online, dan it's legal, dan ini punya degree, jadi, ini bukan kayak webinar-webinar, yang kemudian online, terus nggak punya degree, teman-teman akan kuliah 4 tahun, dan itu berdegree, dan semuanya online, dan diajar, udah 80% praktisi-praktisi, jadi, teman-teman yang bingung, memulai bisnis dari mana, menurut saya, investasi terbaik adalah investasi ilmu, so, segera dapat, ini bersemangat karya asing, thank you banget Ciki Fauzi, dan Trivet, terima kasih juga teman-teman semuanya, atas waktunya, teman-teman yang sudah setia menonton, semoga, bermanfaat, dan ketemu lagi, di festival Maha Karya Beriknya, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sejauh, bye-bye, selamat menikmati, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,